Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer Oke di video ini saya akan memberikan tutorial cara bongkar laptop lagi ya kali ini adalah laptop Lenovo untuk serinya itu disini enggak ada ya enggak ada serinya serinya di belakang Lenovo game 4070 media serinya disini Lenovo game 40-70 nah disini laptopnya akan saya bongkar karena tujuannya untuk membersihkan daripada debu-debu yang udah menumpuk di dalam laptopnya jadi laptop itu kalau sudah cukup lama dipakai dan belum pernah dibersihkan ya itu sebenarnya wajib untuk dibersihkan karena itu mempengaruhi mempengaruhi daripada keawetan laptopnya sendiri jadi kalau terlalu banyak debu yang menyumbat lubang ventilasi keluarnya panas ya itu menyebabkan laptopnya akan overheat atau panasnya yang terlebihan tidak sesuai dengan standar laptopnya ya kata-kala biasanya dia bekerja antara 60-70 derajat celcius semisal berhubung tersumbat sama debu biasanya bisa naik sampai 80-90 derajat celcius ya itu menyebabkan perangkat di laptopnya itu akan lebih cepat memuai atau rusak ya seperti itu jadi memang perbaikan atau pembersihan laptop itu sangat diperlukan untuk yang tanya periodenya setiap jangka berapa lama itu kalau ruangan yang ber-ac itu bisa satu tahun sekali ya kalau ruangan yang tidak ber-ac apalagi yang pinggir jalan ya banyak debu itu paling lama itu paling cepat itu tiga bulanan tiga bulan sampai setengah tahun ya seperti itu oke seperti apa cara membongkarnya dan membersihkannya silahkan simak terus videonya oke untuk laptop cari ini jadi kita bongkar dulu dari belakang ya yang pertama kita buka adalah bagian baut-bautnya ini tetapi sisakan dua baut yang ada di bagian engsel ujung sini sama ujung yang satunya lagi itu enggak perlu dibuka dulu nah kalau dua baut yang ada di sini itu kalau udah terlepas ini bisa dilepas ke sini teman-teman jadi cara melepas tutupnya ini geser ke bawah seperti ini nah oke udah terbuka disini ketika saya buka Hai ternyata RAM nya ini ada yang dilepas satu ya saya enggak tahu karena baru saya buka ini ada dilepas satu ini tidak terpasang ya ukurannya 4GB DDR3L ya kalau yang satunya ini enggak tahu ini berapa kita coba cek yang ini 4GB juga disini tetapi bukan DDR3L ya disini DDR3 biasa temen-temen enggak ada keterangan DDR3L mungkin ini dilepas karena tidak support temen-temen karena yang satunya DDR3 biasa yang satunya DDR3L otomatis enggak support kalau mau DDR3L harus dua-duanya L semua kalau yang tanpa L harus dua-duanya tanpa L semua seperti itu selanjutnya kita lepasin bagian harddisk harddisknya ada disini merek Toshiba oke ini dia harddisknya merek Toshiba ukurannya 500GB oke ini dia harddisknya merek Toshiba ukurannya 500GB ada di sini untuk kapasitas 500GB kita singgirkan dulu artisnya selanjutnya kita lepas baut yang lain ya oke ini dia oke ini dia oke ini bautnya udah dilepas, oh yang bagian ini belum jadi biasanya kalau masih segel belum pernah dibongkar itu disini akan ada segel lenovo nya disini nah ini kita segelnya kita rusak karena memang mau dibongkar ya oke dan ini DVD room nya kita lepas tapi jangan ditarik dari sini tapi didorong dari sini ya supaya ininya tidak rusak untuk casingnya biasanya kalau narik dari sini kalau nariknya terlalu keras itu tutup DVD nya biasanya rusak jadi didorong aja dari sini nah seperti ini oke ini udah semua bautnya oke ini udah semua bautnya oh ada satu lagi disini nih nih nggak kelihatan oke kita cek lagi ya barangkali masih ada yang ketinggalan oke saya rasa udah dan disini kipasnya kalau mau dibuka duluan juga bisa ya sekalian kita cek debunya disini kan sumber debunya nanti akan berkumpul di bagian kipas ini oke lanjut teman-teman ini mau ngelepas bagian kipasnya ya Nah jadi di kipasnya ini ada tiga bautnya ya kita lepas dulu Sebenarnya debu yang paling banyak itu ada di bagian kipas ini Nah disini posisi debunya udah tidak begitu tebal Kayaknya udah pernah dibersihkan di bagian sini Karena disini untuk isolatornya atau isolasinya itu udah hilang Jadi disini sebenarnya ada isolasinya Isolasinya ini terhubung ke pendinginnya ini Disini debunya udah bersih Nah kalau misalnya lubang-lubang ventilasi ini tertutup sama debu Debunya cukup tebal itu harus dibersihkan secara berkala ya Berarti untuk seri laptop ini itu membersihkan debunya cukup membuka tutup bagian belakang sini teman-teman Jadi nggak perlu membuka total ya Tetapi kalian kalau mau membuka total juga boleh Karena di bagian bawah keyboard itu biasanya debunya juga cukup banyak ya Nanti kita coba cek untuk bagian di bawah keyboardnya Karena disini kan tadi masih segel otomatis belum pernah dibongkar ya Oke langsung saja kita Bongkar bagian Casing atasnya Jadi Dua baut yang ada di angsel ini Jangan dilepas dulu Kita buka laptopnya seperti ini Setelah itu Bagian keyboardnya dicongkel disini Pakai alat pencongkel ya disini saya menggunakan ini Ini adalah bekas dari potongan cutter ya Jadi dicongkel aja dari tengah bagian atas Seperti ini Ini untuk keyboardnya sudah terlepas Oke Dan disini kita lihat Kayaknya debunya nggak terlalu banyak Kita coba Lepas ininya Ini juga harus dilepas Kalau mau membuka casingnya Ini adalah Kabel fleksibel yang terhubung ke touchpad Dan yang satunya ini yang terhubung ke tombol power Nah biasanya untuk membuka Atau Memasukkan kabel fleksibel ini Yang paling sering teman-teman Lakukan kesalahan adalah Ini ya Atom Bukan atom Mika Mika yang warna biru ini Biasanya terkelupas Itu karena Teman-teman Nariknya itu terlalu kencang Jadi sampai terlepas Jadi Memang harus hati-hati ya Biar Mika yang warna birunya tidak terlepas Oke selanjutnya kita lanjutkan membuka bagian engselnya Tapi laptopnya nggak usah ditutup Jadi posisinya terbuka seperti ini Kemudian laptopnya langsung dibalik aja seperti ini Jadi bukanya harus di atas meja Seperti ini ya Nah posisinya seperti ini Baru bagian engselnya Kita lepas Kalau ada yang tanya Kenapa kok harus Bagian engsel ini harus terakhir Itu karena Dudukan baut yang bagian engsel ini Biar tidak Rusak Karena ketika kita buka Laptopnya ya Kita buka tutup laptopnya Kalau engselnya salah satu Bautnya sudah terlepas Maka kekuatannya akan berkurang Nah Nanti biasanya yang rusak adalah Dudukan bautnya akan pecah atau lepas Oke ini bautnya sudah semua Selanjutnya kita congkel bagian Casing bagian atasnya Saya mulai dari pojokan sini ya Oke kita congkel dari bagian Samping ya Di pojokan sini Terima kasih telah menonton Nah ini sudah berhasil Terbuka ya Itu casingnya Dan kita lihat disini juga Tebunya tidak begitu tebel Kayaknya ini Yang punya laptop itu Untuk tempat kerjanya Atau tempat Untuk membuka laptopnya Atau Mengaktifkan laptopnya itu Biasanya Di ruangan yang tertutup Dan mungkin ber AC juga Jadi debunya tidak terlalu tebal disini Cuma ada debu di bagian sini Ini Kalau debunya masih segini Itu tidak masalah ya Tapi kita bersihkan saja Dan untuk bagian kipasnya Tadi sudah pernah dibersihkan ya Ternyata Kita bersihkan debunya dulu Jadi cara membersihkan debunya itu Cukup menggunakan kuas saja Seperti ini Tapi kalau teman-teman punya Vacuum cleaner Itu juga bisa digunakan Pakai vacuum cleaner Jadi disidot untuk debu-debunya Tapi pakai kuas juga sudah cukup Oke Jadi Cuma kayak gini saja ya Bongkar untuk membersihkan debunya Dan ternyata Debunya tidak terlalu tebal Dan disini Untuk Yang bagian lain Yang penting ya Ketika kita bongkar laptop Itu bagian engsel Yang sebelah sini Dan sebelah sini Itu harus dikencangkan lagi teman-teman Biasanya kendur ya Kita coba Untuk mengkencangkan bagian ini Nih Bisa Bisa diputar lagi teman-teman Itu tandanya dia kendur Jadi harus dikencangin lagi Tapi jangan terlalu Kuat ya Jangan pakai tenaga dalam Jadi kayak Secukupnya saja Karena ini kan Atom Atau plastik Jadi kalau terlalu kuat Plastiknya yang kalah Nanti plastiknya yang pecah Karena bagian engsel ini Kalau tidak dikencangkan Itu bisa kendur Sendiri Karena dia kan Gerak setiap hari Setiap hari gerak Ketika kita membuka Dan menutup laptop Itu Bagian sininya akan Ikut Bergerak Seperti itulah Oke Untuk cara bongkar Dan juga membersihkan Debunya Seperti itu saja Jadi videonya sekian dulu Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton